. China mengakui kekuatan prajurit militer Indonesia sulit ditaklukan oleh negara-negara lain. Tak heran jika militer Indonesia merupakan garda terdepan untuk menjaga keutuhan tanah air. Meski kini kondisi Natuna Utara tengah panas, China tak bisa menyangkal jika militer Indonesia punya posisi tinggi. Hingga, China tidak bisa meremehkan militer Indonesia. Bahkan saat ini, militer Indonesia sudah menanggalkan minimum essential force alias MEF. Untuk itu, militer Indonesia tentu tak akan main-main mengusir China dari Natuna Utara. China sebut 900 ribu prajurit militer Indonesia sulit ditaklukan oleh bangsa asing militer Indonesia sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan negara memang harus digaharkan. Modernisasi alutsista bagi militer Indonesia harus disegerakan. Jika ada pihak-pihak yang menentang modernisasi militer Indonesia maka patut dipertanyakan motifnya. Apalagi sampai menyinggung subsidi di sektor BBM? Semua sudah ada pos anggaran masing-masing, jangan otak-atik duit untuk modernisasi pertahanan Indonesia. Penguatan kekuatan pukul bagi militer Indonesia menjadi sebuah jaminan terjaganya kepentingan nasional negeri ini. China di Natuna Utara tak bakal mempan cuma digertak dengan nota protes. Nota protes bagi China ialah omong kosong tak lebih dari rasa keberatan Indonesia atas pelanggaran wilayahnya di Natuna Utara. Indonesia nampaknya memang akan menjadi kekuatan militer utama di Asia Tenggara melampaui Malaysia. Jika boleh berasumsi, Indonesia jangan lagi melihat Malaysia sebagai perbandingan kekuatan militer. Indonesia harus melihat jauh ke militer Australia sebagai perbandingannya daripada Malaysia. Atau kalau mau lebih muluk lagi Indonesia bisa mengejar kapabilitas militer Jepang yang mampu bertempur seimbang melawan China. Sebab militer Malaysia nasibnya lebih buruk dari Indonesia. Terlebih soal alutsista, Malaysia jelas tertinggal jauh saat ini dengan Indonesia. Memang pada tahun-tahun 2000 sampai tahun 2009 Malaysia boleh jumawa beli alutsista ke sana kemarin mengalahkan Indonesia. Namun ketika Indonesia sudah menerapkan minimum essential force MEF, nampak militer Malaysia bukan tandingan berarti. Mungkin saat ini militer Indonesia sudah mulai menanggalkan minimum essential force alias MEF. Militer Indonesia akan mengejar kekuatan pokok ideal di mana saat semua kebutuhan alutsista terpenuhi maksimal maka negara-negara lain diharapkan jangan protes NKRI merusak stabilitas kawasan. Penguatan pertahanan ialah sesuatu keniscayaan yang harus disegerakan. Didukung oleh rakyat, militer Indonesia pasti bisa memperkuat dirinya untuk menjaga kepentingan nasional yang coba diganggu oleh bangsa lain. Kepentingan nasional Indonesia harus didahulukan di sini karena menyangkut masa depan bangsa. Contohnya soal Natuna Utara, China mengklaimnya, Indonesia harus tegas mengusir Beijing dari sana. Di Natuna Utara ada berbagai macam sumber daya alam yang bisa jadi itu salah satu kepentingan nasional Indonesia. Terima kasih telah menonton!